Intro Kisah ini merupakan cerita kiriman dari seorang teman yang juga mempunyai channel youtube bernama Explore Kendari Bagi teman-teman yang ingin melihat video-videonya linknya dapat dilihat di kolom deskripsi Jadi begini ceritanya Kisah ini terjadi sekitar tahun 90-an di kota Bogor Sebut saja namaku Ajun, itu bukan nama asliku Kerjaanku sehari-hari adalah seorang penggali kubur di sebuah tempat pemakaman umum terbesar di kota Bogor Dari hasil upahku sebagai penggali kubur, sangat jauh dari cukup Untuk menambah pendapatanku, aku bersama teman-teman seprofesiku melakukan ngoret Ngoret adalah bahasa Sunda Jika dalam bahasa Indonesia, kira-kira adalah kegiatan membersihkan rumput-rumput liar Aku dan kawan-kawan akan sangat gembira bila ada peziarah datang Kami akan mengikuti peziarah sampai ke makam yang dituju Tanpa minta disuruh, kami langsung membersihkan makam dari rumput liar dan bunga-bunga kering Setelah makam bersih, kami langsung diberi upah Upah ini yang akan kami bagi rata dengan jumlah orang yang ngoret tadi Itulah aktivitas aku sehari-hari jika tak ada panggilan untuk menggali kubur Sekedar untuk menambah penghasilan agar dapur tetap ada aktivitas Sampai akhirnya, aku dan kawan-kawan mendapat kabar baik Bahwa kami diminta menggali sebuah lubang baru untuk makam Entah ini kabar baik, apa kabar buruk Baik untuk kami yang memang pekerjaan kami menggali kubur Tapi kabar buruk untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan Namun entahlah, yang aku tahu saat itu aku akan mendapat imbalan dari hasil galian kubur kami Aku dan kawan-kawan bergegas mencari lahan yang masih kosong untuk digali Kami harus secepatnya, karena menurut orang kantor, jenazah akan tiba sekitar 2 jam lagi Saat itu sudah sekitar jam 3 sore Berarti kemungkinan jenazah akan tiba sekitar pukul 5 atau paling tidak sebelum maghrib Aku dan ketiga kawan-kawan dengan penuh semangat menggali kubur Din, cepat! Jangan bercanda terus! Takut jenazahnya keburu datang Aku menegur temanku Din yang selalu bercanda dengan Asep Temanku yang satu lagi Udah, santai Jun, santai Udin menjawab sambil tersenyum Lalu aku pun cuek saja dan fokus untuk meneruskan pekerjaan kami Masa bodoh dengan Udin yang bercanda terus Atau tepatnya menjahili Asep dengan membuang tanah ke badan pakai cangkul Hingga Asep berhenti lagi untuk membersihkan tanah yang melekat pada tubuhnya Asep memang paling muda di antara kami Kira-kira 1 jam kemudian akhirnya pekerjaan kami selesai Tanah sudah tergali Aku dan kawan-kawanku bersirahat di sekitar galian yang kami buat Sambil menikmati minuman dan cemilan yang disediakan oleh perwakilan keluarga duka untuk kami Dan juga menunggu kedatangan jenazah dan para pengantarnya Maaf, kalau almarhum dimakamkan bersama kaki palsunya, boleh gak ya? Kata Pak Heri, kerabat dari almarhum yang tiba-tiba bertanya padaku yang sedang menyeruput kopi hitamku Maksudnya gimana ya Pak? Tanyaku ingin tahu lebih jelas lagi Begini loh Mang, almarhum itu kan kebetulan cacat Jadi semasa hidupnya, beliau selalu menggunakan kaki palsu kesayangan Pemberian mendiang istrinya yang terlebih dahulu meninggalkannya Maka sebelum almarhum meninggal, beliau berwasiat agar kaki palsunya ikut dikeburkan bersama jasadnya Jelas Pak Heri panjang lebar alasan mengapa almarhum ingin dimakamkan bersama kaki palsunya Astagfirullah, menurut syariat Islam yang saya tahu Pak Tidak boleh membawa apapun yang berasal dari dunia Kecuali kain kafan Unten Pak, setahu saya yang bodoh ilmu agama seperti itu Satu hal lagi, apakah kaki palsunya bisa dicopot ya Pak? Aku pun menjelaskan yang aku tahu saja Semoga ini juga benar Oh, begitu ya Mang? Setahu saya sih, bisa dicopot itu kaki palsunya Ya sudah, nanti saya sampaikan ke keluarga almarhum Jawab Pak Heri Iya Pak Setelah obrolan kami selesai, Pak Heri pamit dan menuju ke kantor TPU Setengah jam kemudian, iringan pengantar jenasa pun tiba di areal pemakaman Setelah sampai di tempat galian kami, keranda pun diturunkan Masih aku lihat isak tangis kesedihan keluarga almarhum yang ditinggalkan Aku dan kawan-kawanku membantu proses pemakaman hingga selesai Tapi setelah selesai pemakaman, aku melihat sesuatu Ya, kaki palsu almarhum Dalam hati aku bergumam Kenapa harus dibawa ke makam kaki palsunya? Aku pun tersempat dari lamu nantu Ketika seseorang menepuk pundaku Mang, punten Saya dapat amanat dari keluarga almarhum Tolong diurus bekas kaki palsu almarhum ya Tolong dikubur terpisah Tapi jangan jauh-jauh dari makam almarhum ya Pak Heri berujar dengan mimik muka serius padaku Oh, iya, baik pak Jawabku gugup Baik, terima kasih banyak emang Pak Heri mengucapkan terima kasih Sambil mengajak bersalaman Yang ternyata sudah ada amplop di tangan sambil berbisik Ini ada sekedar ucapan terima kasih dari keluarga almarhum Yang lain juga sudah dikasih mang Jadi ini buat amang aja Waduh, terima kasih banyak ya pak Semoga almarhum diampuni segala dosanya Diberikan tempat terbaik di sisinya Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran Doaku pada almarhum dan keluarganya Amin, Allahuma amin Kalau begitu kami pamit ya Amang semuanya Pak Heri pun pamit pergi Aku dan kawan-kawanku menganggup sambil melambaikan tangan Dan tak lupa mengucapkan terima kasih banyak Setelah para pelayat dan keluarga duka pergi Aku dan Asep berniat menggali tanah di samping makam Yang baru saja ditutup Untuk mengumburkan kaki palsu peninggalan almarhum Tiba-tiba Udin memberikan ide Hei, bagaimana Kalau kaki palsu ini kita jual Lumayan loh Nanti hasilnya kita bagi berempat Ah, yang bener Sadar atuh Ini tuh amanat Asep mengingatkan Udin Tapi bener juga tuh Idenya Udin Kita jual aja Nanti kita bagi rata hasilnya Lumayan Buat beli rokok Adang temanku satu lagi Tiba-tiba berujar Sambil mendukung ide Udin Entah mengapa Akhirnya kami berempat setuju Untuk tidak menguburkan kaki palsu itu Malah menjualnya Malamnya Kami menjual kaki palsu itu Pada seorang kenalan kami Yang memang hobi dengan barang-barang Yang berbau mistis Setelah harga disepakati Akhirnya kami memberikan kaki palsu itu Pada seorang kenalan kami Hasil dari penjualan kaki palsu itu Kami bagi rata berempat Berapa besarnya Biarlah kami yang tahu Kami pun pulang ke rumah masing-masing Dengan hati yang riang Aku pulang dengan uang Yang lumayan banyak Untuk pekerjaan kami hari ini Setelah sampai di rumah Aku langsung mandi Untuk membersihkan tubuhku yang kotor Oleh tanah Yang menempel di tubuhku Setelah mandi Aku menemui ibuku Aku berikan beberapa lembar uang Hasil kerjaku hari ini Ibuku terlihat senang Namun ada keheranan Dengan pendapatanku Yang cukup banyak Untuk hari ini Aku beralasan Dapat rejeki dari orang baik Yang ingin sedekah Akhirnya Ibu mengangguk Sambil bersyukur Untuk melepas lelah Aku sengaja membuat secangkir kopi Aku meminumnya Sambil merokok Di teras rumah Yang memang menghadap ke kebun Yang penuh dengan pohon durian Dan duku Saat sedang asik-asiknya Menikmati kopi dan rokok Sekelebat Aku melihat seperti sosok Yang sedang berlari Tapi Sangat kencang Aku penasaran Lalu berdiri Dan melihat Keliling depan rumahku Tak ada apa-apa Kemudian Buluk kuduku Terasa meremang Anehnya lagi Aku merasa Sedang diawasi seseorang Namun Tak ada siapapun Di hadapanku Baru kali ini Aku merasa takut Sebelumnya Aku tak pernah merasa takut Pada apapun Termasuk Hantu Atau sejenisnya Namun Berbeda dengan saat ini Aku benar-benar Merasa terusik Dan agak takut Akhirnya Aku putuskan Masuk ke dalam Dan segera tidur Di dalam kamar Aku tetap gelisah Dan merasa Ada yang sedang Memperhatikanku Tapi Tak nampak Apapun Kulihat Jam dinding Menunjukkan Jam Sebelas malam Hawa kantuk Mulai menyerangku Akhirnya Aku mulai Memejamkan mata Baru sebentar Mata terpejam Ada yang mengetuk Jendela kamarku Seraya berkata Kembalikan kakiku Kembalikan kakiku Akhirnya Aku tersentak Dan segera terduduk Karena terkejut Sambil gemetar Aku beranikan Menyibak gorden kamarku Aku berusaha mencari Sumber suara itu Namun nihil Tak kulihat apapun Atau seseorang Di luar sana Aku kembali Ketempat tidurku Baru saja Aku duduk Di ranjangku Kembali terdengar Suara seperti tadi Kembalikan kakiku Kembalikan kakiku Kali ini Terdengar Lebih menyayat hati Dan kembali Jendela kamarku Diketuk seseorang Keringat dingin Mulai membasahi dahi Punggung Dan kakiku Aku teringat Kejadian sore tadi Aku dan kawanku Menjual kaki palsu Dari jenazah Yang kami kuburkan Lagi Dan lagi Suara seperti tadi Terdengar lagi Hingga Aizan subuh berkemandang Barulah Suara tersebut Mulai lenyap Aku frustasi Karena teror itu Akhirnya Aku bisa tertidur Setelah subuh Esoknya Aku merasa Badanku sakit Dan pegal-pegal Ditambah Aku merasa Tubuhku dingin Namun Suhu badanku panas Aku hari itu Tak melakukan Kegiatan di luar Aku hanya Berada di rumah Dan Aku masih Merasa takut Pagi berganti siang Dan siang Berganti malam lagi Malam berikutnya Terjadi lagi teror Dengan suara yang sama Sambil mengetuk Jendela kamarku Kembalikan kakiku Saya mau kaki saya Dikubur bersama saya Kembalikan kakiku Seperti itu Ucapan suara Tanpa sosok Karena aku sudah Tatahan Akhirnya Aku berteriak Lantang Besok Saya kembalikan Kakinya Anehnya Setelah aku Berkata seperti itu Suara itu Seakan menyap Suasana Kembali hening Di malam itu Aku pun Bisa Bernafas lega Dan tidur Walau dengan Keadaan Berkeringat dingin Esoknya lagi Dengan keadaan Aku masih lesu Karena kurang tidur Aku putuskan Ke rumah Udin Adang Dan Asep Setelah berkumpul Bersama Aku ceritakan Semua kejadian Yang aku alami Dua malam kemarin Tak kusangka Ternyata Mereka pun Mengalami Hal yang sama Dengan Yang aku alami Diteror Suara Tanpa sosok Setelah Setelah kami Tahu Dan yakin Bahwa Peneror Malam Kami Adalah Sang Pemilik Kaki Palsu Yang sudah Kami Jual Akhirnya Kami Sepakat Untuk Rumah Kenalan Kami Yang telah Membeli Kaki Palsu Tersebut Kami Berniat Menebus Kembali Kaki Palsu Yang sudah Kami Jual Namun Kata Saudaranya Kenalan Kami Ini Sedang Kerumah Adiknya Di Jakarta Dan Baru Pulang Esoknya Aku Dan Teman Temanku Jelas Kecewa Karena Kenalan Kami Sedang Tidak Berada Di Rumahnya Sudah Terbayang Bagaimana Teror Itu Akan Kembali Kami Dapatkan Setelah Pulang Dari Rumah Kenalan Kami Kami Sepakat Untuk Menginap Di Rumah Adang Kami Akan Menghadapi Teror Itu Berempat Sesuai Yang Kami Yakini Teror Suara Tanpa Sosok Itu Kembali Datang Kembalikan Kakiku Kalian Orang-orang Yang Serakah Yang Tidak Bisa Memegang Masyiat Kembalikan Kakiku Suara Itu Terus Terdengar Malah Seakan Menggema Di Kamar Adang Walau Dengan Suara Terbatah Dan Gemetar Terpaksa Aku Menjawab Suara Itu Maafin Kami Apa Kakinya Sudah Kami Jual Tapi Kami Janji Besok Akan Kami Kembalikan Dan Kukuburkan Di Sebelah Makam Bapak Kembalikan Kakiku Kalau Sampai Besok Kalian Tidak Mengembalikan Kakiku Besok Kalian Akan Celaka Jawab Suara Tanpa Sosok Itu Baik Pak Kita Janji Pak Besok Kita Balikin Kaki Bapak Tanpa Diduga Asep Menjawab Dan Berjanji Untuk Mengembalikan Kaki Palsunya Kembalikan Kakiku Kembalikan Kakiku Suara Itu Masih Saja Terdengar Namun Seperti Semakin Menjauh Dan Hilang Sama Sekali Malam Itu Kami Berempat Tidak Tidur Sama Sekali Bahkan Kami Tidak Bicara Dan Hanyut Dengan Pikiran Kami Masing Masing Esok Paginya Sekitar Jam 11 Siang Kami Berempat Kembali Lagi Ke Rumah Kenalan Kami Kami Bersyukur Karena Orang Yang Kami Cari Sudah Berada Di Rumahnya Sejak Pagi Singkat Cerita Akhirnya Kami Dapatkan Kembali Kaki Palsu Itu Walau Sebelumnya Kami Negosiasi Yang Alot Akhirnya Kami Diizinkan Membawa Kaki Palsu Tersebut Dengan Konsekuensi Kami Harus Membayar Dua Kali Lipat Dari Harga Yang Kami Jual Sebelumnya Kami Membawa Kaki Palsu Itu Ke Pemakaman Dan Menguburkannya Di Samping Makam Si Empunya Setelah Sebelumnya Kami Minta Maaf Di Makam Si Pemilik Kaki Palsu Itu Setelah Kaki Itu Dikuburkan Sesuai Dengan Permintaan Keluarga Almarhum Malam Malam Berikutnya Kami Tak Tak Pernah Lagi Mendengar Suara Tanpa Sosok Itu Demikian Kisah Nyata Yang Telah Dibuat Sesuai Informasi Dari Sumbernya Terima Kasih Buat Teman-teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Jaga Kesehatan Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya 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 Terima kasih.